Pemirsa Pawang Kera di Simalungun, Sumatera Utara memiliki cara unik memanggil ratusan keraliar yang ada di hutang. Suara khas rompet dari tanduk kerbau memanggil monyet untuk mengambil makanan. Suara khas dari sebuah tanduk kerbau yang dijadikan rompet memecah kainin yang di hutan Sibatuloting, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Hanya hitungan detik ratusan ekor keraliar berkelantungan di pohon keluar dari sarangnya dan mendekati sang pawang. Setiap hari inilah yang dilakukan deti manik, pawang kera dan sekaligus pemandu taman wisata kera Sibaganding. Setelah berkumpul, kawanan kera mulai diberi makan berupa pisang dan biji-bijian seperti jagung. Setidaknya ada empat kera yang ada di kawasan hutan Sibatuloting ini, diantaranya siamang, kera, beruk, dan kiak-kiak. Kalau jenis ya, yang tahu jenisnya di sini ada empat jenis. Yang pertama dia siamang, yang hitam, terus yang kera, topeng monyet, beruk, sama kiak-kiak. Kalau kiak-kiak dia sejenis kera, ekor panjang, badannya hitam, dada putih, dada jambul. Nah itu yang sulit kita turunkan kemari, sulit kita panggil karena ya mereka ini sistem hukum rimba, siapa yang kuat dia yang makan. Sumber makanan berasal dari wisatawan yang datang dan membeli pisang yang disediakan pengelola lokasi di kawasan wisata ini. Jika tidak ada pengunjung, kawanan kera ini akan makan sekitar pukul 1 atau pukul 2 siang. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainyus melaporkan.